Intro Kasus kecelakaan pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki hingga tewas di jalan Bandara Tanjung Pinang berakhir damai Kasus kecelakaan itu berakhir damai setelah kedua belah pihak sepakat berdamai setelah melakukan mediasi di Satlantas Polresta Tanjung Pinang pada Rabu siang tadi Bayu, anak dari korban pejalan kaki yang tewas ditabrak pengendara motor mengaku memilih damai lantaran pihak keluarga pelaku telah meminta maaf Selain itu, mereka juga akan bertanggung jawab dalam segala hal, salah satunya dengan memberikan santunan kepada keluarga korban Kita memutuskan untuk jalur damai, alasannya ya karena tidak ada terbaik juga dari keluarga yang nabrak Untuk bertanggung jawab segala halnya sampai acara-acara atau segala macam santunan atau apa itu kan Selanjutnya ada kesepakatan yang harus dijalankan aja gak sih bangun oleh pelaku? Lagi di mediasi kan, lagi mau ada laporan juga, jadi tungguin, tunggu putusan aja Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang, AKP Syaiful Amri mengatakan Pelaku penabrakan merupakan seorang pelajar jenjang SMP di sebuah pondok pesantren Kini pelaku tersebut dikenakan wajib lapor kepada polisi Pengendara masih belajar tingkat SLTP di sebuah pondok pesantren Di kilometer belasan sana dan mengalami luka-luka tapi sudah keluar dari rumah sakit Sehingga kita wajibkan untuk melapor ya Melapor karena masih anak-anak ya diantar oleh orang tuanya dan dijamin oleh orang tuanya Hasandi, KUTV News, melaporkan